Yo what's up guys, balik lagi bareng kopi-kapi di game minecraft dan kali ini gue akan bikin tutorial bagaimana cara pasang shader untuk minecraft windows versi 1.20 1.1 dan ini adalah cara terbaru ya dan sebenarnya itu caranya sama aja kayak dulu temen-temen tapi ya masih banyak dari temen-temen yang masih belum bisa pasang shader di minecraft versi 1.21 terbaru ini temen-temen dan bagaimanakah untuk tutorialnya? sebelum menuju videonya, boleh dong buat kalian untuk like video ini, like sebanyak-banyaknya kalau bisa dan terima kasih buat temen-temen yang udah like video ini dan langsung saja kita ke tutorialnya cuy let's go caranya itu mudah banget guys yang pertama kalian itu harus punya minecraftnya terlebih dahulu ya kali kan masang shader kalian gak punya minecraftnya untuk tutorial cara download ataupun install minecraft windowsnya secara gratis itu kalian bisa cek di pojok kanan atas ataupun cek link di deskripsi ya udah gua taro untuk video tutorialnya gak ada alasan buat kalian untuk bang ini gak works ini error black screen mungkin kalau black screen itu kalian bisa cek di youtube ya banyak cara untuk mengatasi black screen pada windows kalian kalian tinggal sertain windows kalian itu berapa 10 atau 11 dan yang tanya apakah bisa di windows 7? gak bisa temen-temen ya minecraft windows cuma support di windows 11 dan juga windows 10 nah setelah kalian install minecraftnya kalian itu download dulu better render dragon versi 1.4.3 nah untuk better render dragon ini mohon maaf banget gua gak bisa taro di link mediafire kalian bisa download melalui discord gua ataupun discord dari gss group temen-temen ya untuk di websitenya itu masih versi 1.4.1 jadi belum update ya jadi kalian bisa download melalui link discordnya aja temen-temen oke dan setelah kalian selesai untuk download better render dragonnya kalian itu tinggal klik kanan temen-temen seperti ini lalu kalian extract file yang ini nah lalu kalian tinggal oke aja nanti akan muncul folder seperti ini better render dragon 1.4.3 nah biasanya itu muncul notifikasi temen-temen disini terdeteksi virus gitu ya nah caranya gimana biar gak terdeteksi virus caranya itu mudah banget kalian tinggal pergi ke windows security habis itu kalian pergi ke virus dan threat protection nah untuk di windows 11 itu gua gak tau ya temen-temen untuk virus dan threat protectionnya itu tersembunyi jadi kalian bisa lihat tutorial di youtube bagaimana cara untuk memunculkan virus dan threat protection seperti ini ya kalian bisa lihat di paling atas ini ada pua.win32 slash warder nah kalian tinggal pilih low nya ini habis itu kalian see details ya seperti ini nah dan kalian lihat nih temen-temen temen-temen baca nih affected item nah disini ada file c user download compressor better render dragon 1.4.3 better render dragon.dll nah kalian oke aja disini lalu kalian allow on device temen-temen dan ini bukan virus ya temen-temen karena ini adalah aplikasi biak ketiga dan windows gak mau ada campur tangan dari biak ketiga untuk file yang ada di komputer ataupun laptop kalian jadi dideteksi sepakai virus sebenernya ini bukan virus temen-temen dan ini aman-aman aja untuk laptop ataupun pc kalian nah setelah allow on device kalian tinggal close aja temen-temen bang kalau gak gue ikutin cara yang itu akan terjadi apa nah biasanya itu ketika kalian buka better render dragon disini lalu kalian launch minecraftnya itu untuk cmd nya itu tidak nge-load untuk better render dragonnya temen-temen ataupun gak works ya seperti itu nah buat kalian yang tanya launch minecraft dan launch minecraft preview itu perbedaannya apa bang nah untuk launch minecraft.bat ini digunakan untuk minecraft non preview atau yang gak preview ya temen-temen dan kan ada tuh minecraft preview sama yang gak preview atau minecraft official nah kalian bisa pake yang launch minecraft.bat kalau preview itu yang biasanya itu temen-temen yang ada logo kayak data-datanya di atas sini tuh ya seperti itu nah disini untuk versi 1.4.3 itu support untuk minecraft versi 1.20.80 ke atas hingga versi 1.21 temen-temen ke atas jadi kemungkinan nanti untuk versi minecraft update-update selanjutnya kita akan pake versi 1.4.3 ini temen-temen hingga mengalami bug dan kita bisa mereport ke pembuatnya yaitu YSS guys temen-temen ya nah buat minecraft preview ini bisa digunakan untuk versi minecraft.21.10 ke atas nah seperti itu ya temen-temen bang kalau gua pake versi minecraft yang installannya dari lu itu pilih yang mana nah kalau kalian install minecraft dari tutorial gua kalian pilih yang minecraftlaunch.bat ini temen-temen yang ini ya minecraft loss minecraft.bat kebalik ya guys ya mohon maaf nah kalian tinggal klik 2 kali seperti ini nanti akan muncul cmd seperti itu kalian abaikan aja temen-temen gak apa-apa ya itu download untuk plugin dari better ender dragon nya setelah itu kalian tinggal klik f6 pada keyboard kalian seperti ini nanti akan muncul plugin better render dragon seperti ini temen-temen ya kalian bisa lihat ya nah disini kalian bisa lihat dan gak usah di otak-atik lagi temen-temen kalian bisa ikuti yang gua pake ini yaitu yang kalian centang itu force enable divert technical preview dan juga lewat bin shader from resource pack nah setelah kalian aktifin seperti ini kalian tinggal pergi ke setting lalu kalian tinggal pasang shader yang ingin kalian pasang dan sebelum lanjut kalian pasang untuk shadernya gua ingetin sekali lagi cari shader yang bener-bener support untuk versi minecraft 1.21 ke atas nah kemarin kan gua udah kasih tuh shader yaitu namanya easy shader itu support untuk versi minecraft terbaru saat ini temen-temen nah jadi kalian bisa cek juga untuk linknya di pojok kanan atas atau di deskripsi untuk melihat shadernya disini gua punya ya SSRD versi 1.9.9 kita coba pake ini aja temen-temen ya karena ini versi dari official pembuat bit render dengan ya kita pake yang ini aja temen-temen disini gak ada opsi yang aneh-aneh dan untuk setting shadernya itu kalian bisa cek di video temen-temen ya disini lalu ke video settingnya itu kalian scroll ke bagian bawah nah disini akan muncul graphic mode temen-temen nah disini ada simple fancy dan divert technical preview nah buat kalian yang punya RTX kalian wajib pake divert technical preview biar apa? biar shadernya itu makin keren dan kece parah dan disini karena gua gak punya red tracing ya jadi fitur red tracingnya itu off temen-temen gua nanti akan tunjukin temen-temen nah disini ada simple dan fancy kalian tinggal pilih salah satu aja disini gua saranin pake fancy aja temen-temen ya untuk settingan ketika kalian menggunakan shader temen-temen lalu disini juga ada fancy graphic option disini cuma ada anti-aliasing dan juga beautiful skin dan smooth lighting disini saran gua aktifin aja temen-temen ya dan untuk simple nya itu settingannya sama kayak fancy tadi yaitu anti-aliasing beautiful skin dan smooth lighting dan disini gua pake yang fancy aja temen-temen karena di tutorial orang-orang luar itu saraninnya pake fancy itu ya gua gak tau kenapa yang penting pake fancy itu wajib nah itu aja temen-temen dan dia langsung saja kita reload untuk shadernya temen-temen disini oke kita langsung saja masuk ke play habis itu kita coba word mana ya disini gua punya word banyak sih kita coba random word aja temen-temen ya dan enaknya disini tuh kalian bisa mantau fps kalian dan juga frame time kalian temen-temen disini di bagian performance ya kayak gini nah ini fps gua itu stay di 50-an ke atas dan ya sekarang untuk shadernya udah aktif temen-temen ya kalian bisa lihat sendiri disini sangat mudah banget kan untuk tutorialnya jadi buat kalian yang masih bingung kalian bisa setting-setting sendiri atau kalian mau eksperimen silahkan dicoba sendiri kalau terjadi error nanti gua akan bantu di kolom komentar ya kalian tinggal bang gua error nah errornya itu jelasin errornya itu gimana jangan cuma ditulis emang gua punya itu kodam kodam meneliti error di minecraft aja emang gak punya kodam itu guys ya jadi kalau kalian ada error tolong dijelasin sejelas-jelasnya errornya apa dan lanjut disini gua akan tunjukin bagaimana fitur divert ketika kalian gak punya rtx temen-temen ya kita akan coba temen-temen bisa-bisa aja temen-temen kalian coba disini tapi akan sedikit berat ya guys ya kalau kalian coba ya meskipun disini kalian gak punya rtx kalian bisa coba divert technical preview ini nah disini tuh makin banyak lagi temen-temen untuk settingannya lebih seperti ini jadinya ya nah kan lebih ringan nih guys tuh ya ngebak kayak ginilah aneh guys malen ya gue juga udah coba shader yang support technical preview karena emang gak punya rtx guys jadi gak bisa pakai gitu untuk technical preview-nya tuh kan shadernya itu bener-bener real time guys kayak di java ini gerak dikit-dikit ya widi mantep akhirnya malah ngebak tuh apa coba itu si domba malah ngebling-ngebling guys gak tau kenapa ya dan nanti gue akan tampilkan juga temen-temen untuk website resmi dari YSS group ini biar kalian bisa baca-baca sendiri ya untuk fitur-fitur apa saja yang ada di better ender dragon kalau kalian masih gak paham apa yang gue jelasin kali ini dan kurang lebih seperti itu aja temen-temen untuk cara pemasangan better ender dragon di windows 10 ataupun 11 nah buat kalian yang tanya bang bisa gak di android kan udah gue bilang disini cuma untuk windows guys ya pc ataupun laptop jadi kalian bisa tanya lagi guys ya di kolom komentar dan kurang lebih seperti itu buat kalian yang mau tanya sekali lagi gue tunggu kalian di discord ataupun di kolom komentar dan terima kasih udah nonton sampai habis jangan lupa untuk klik like subscribe komen dan share ke temen-temen kalian biar apa biar yang pake shader di minecraft windows itu makin banyak guys dan gue pamit undur diri kita ketemu lagi di video selanjutnya bye next kita bikin tutorial apalah selamat menikmati mcdonalds had a farm e-i-i-i-o mcdonalds had a farm e-i-i-i-o mcdonalds had a farm selamat menikmati